Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Pakasar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini. Dua hari hanyut terbawa arus sungai Serosedo Sopeng, jasad seorang pemuda ditemukan tersangkut di bebatuan sungai. Intro Banjir di Sinjai surut warga temukan ular piton sepanjang 4 meter saat bersihkan drenase. Intro Puluhan ribu pengunjung padatikan naval wisata Beautiful Malino di Goa. Intro Ya kita ke informasi pertama, dua hari tenggelam jasad seorang pemuda akhirnya ditemukan tim sar gabungan pada Sabtu pagi pekan lalu. Korban yang hanyut terbawa arus saat mandi di sungai Serosedo Sopeng itu ditemukan tersangkut di bebatuan sungai sekitar 200 meter dari lokasi tenggelam. Tim sar gabungan Primo Boni, Pasarnas, BPBD, dan Tagana akhirnya menemukan jasad seorang pemuda yang hanyut di sungai Sopeng Serosedo, desa Mario Riaja, kecamatan Mario Riwawanu, Sopeng pada Sabtu pagi pekan lalu. Pencarian tim sar gabungan selama dua hari ini membuahkan hasil setelah area pencarian diperluas dengan melipatkan sar dari batalion C. Boni. Korban yang diketahui bernama Dandi berusia 23 tahun warga Mario Indah kelurahan T. T. Ken Rari, kecamatan Mario Riwawanu itu ditemukan tersangkut di bebatuan sungai sekitar 200 meter dari lokasi korban tenggelam. Selain memperluas pencarian, pencarian hari kedua juga menggunakan teknik penyelaman, penyisiran bibir sungai, serta penyisiran menggunakan perahu karet sejauh 4 kilometer. Jasad Dandi kemudian dibawa ke rumah buka untuk disemayamkan sebelum dimakamkan. Tangis keluarga pecasar melihat jenazah korban dibawa oleh tim sar. Selama dua hari kami melakukan pencarian dan pagi ini kami telah berhasil menemukan korban tenggelam yang terbawa arus ditemukan pada pukul 6.45 Wita. Dan selanjutnya kami bersama rekan-rekan dari BPD Sopeng, Makan Nas dan Tagana Sopeng yang telah membawa korban ke rumah duka. Sebelumnya Dandi dilaporkan hanyut terseret arus sungai Serosedo ketika mengikuti acara syukuran bersama keluarga di pinggir sungai. Korban sempat berenang namun tiba-tiba hanyut terseret derasnya arus sungai pada Kamis 13 Juli lalu. Andi Mama Sargi melaporkan dari Boneh. Kita ke informasi lainnya, puluhan orang tua calon siswa menggelar demonstrasi di SMA Negeri 5 Kecamatan Patampanua, Pinerang pada Jumat sore pekar lalu. Pasalnya, puluhan siswa yang berdomisili satu kampung dengan lokasi sekolah itu justru tidak lulus dalam penerimaan peserta didik baru PPDB Jalur Zonasi. Para orang tua murid menggelar aksi di SMA Negeri 5 Kecamatan Patampanua, Pinerang. Penyebabnya karena puluhan calon siswa di desa Sipatuwo yang berada pada lokasi yang sama dengan SMA Negeri 5, ternyata tidak lulus dalam penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri 5. Menurut Kepala Desa Sipatuwo, setidaknya ada 16 orang calon siswa yang tidak diterima di jalur zonasi di sekolah itu. Padahal pada tahun lalu, seluruh calon siswa dari desa Sipatuwo diterima. Anehnya, beberapa calon siswa dari kecamatan lain yang jaraknya lebih jauh justru diterima di SMA Negeri 5. Di dusun Jampu itu ada 10 siswa yang tidak diterima di sini. Kemudian di dusun Jampu ada 6 siswa. Jadi jumlah dengan dua dusun ini ada 16 orang, ada 16 siswa. Nah jarak sekolah sendiri dengan kampung Bapak itu ada berapa? Memang kalau berdasarkan disonasi dari aturan pusat, memang itu tidak dapat. Karena ini dari jarak sekolah sampai di dusun Jampu itu sekitar 7 kilo. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan masuk? Nah ini yang kita sayangkan karena kemarin, 2020-2021, sampai radiusnya itu 8 kilo. Jadi bolnya dengan jampu itu terkaper semua. Akibatnya orang tua siswa pun kebingungan untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah lain. Karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah tersebut cukup jauh. Dulu-dulu anak saya sempat dulu masuk dari sana. Kenapa sekarang zona berubah? Banyak yang tidak masuk? Iya banyak. Sekolah Pak, pasal kami memang harapannya di sini. Karena memang dari sekolah yang lain Pak? Ada tapi jauh Pak, iya lebih jauh lagi. Bisa kami ke NREK lagi, sekolah lebih jauh lagi. Itu sudah di luar kabupaten? Iya, di luar kabupaten. Ke PINRAM lagi lebih jauh lagi Pak. Jadi harapannya? Harapannya di sini mau sekolah. Apalagi anak-anak kami memang maunya di sini. Iya, lebih dekat. Apalagi anunya, ya maksimalnya di sini lebih dekat, lebih senang lagi. Pasal teman-temannya sudah memang di sini. Menurut pihak sekolah, calon siswa yang tidak diterima melalui jalur zonasi karena kuota yang diberikan dinas pendidikan provinsi sangat terbatas. Pada tahun lalu, kuota Asyamanu berlimas banyak 8 kelas. Namun pada tahun ini, hanya 7 kelas. Sekiannya kuota kita tahun ini, 252. Dan pendaktar ada sekitar 9 orang yang tidak terkaper. Tapi karena komunikasi antara... Yang tahun lalu itu ada berapa kelas Pak? Yang tahun lalu ada 8 kelas. Itu berarti ada pengurangan sekarang kan 7 orang? Jadi kita antisipasi dengan bagaimana... Kita merotasi beberapa kelas supaya yang tidak terkaper ini bisa kita akaper. Jadi itu solusinya untuk mana mas? Ini untuk tahun ini Pak, ada pembatasan dari... Ini ada kuota khusus dari provinsi atau bagaimana sehingga ini? Kalau berdasarkan aturan memang kita dikasih kuota hanya 7 kelas. Dengan jumlah 252. Berarti beda dengan tahun lalu? Ya, beda dengan tahun lalu karena ada 8 kelas. Tahun ini SMA Negeri 5 Pindrang mendapatkan kuota sebanyak 252 siswa untuk 7 kelas. Di mana setiap kelas diisi oleh 36 siswa. Sementara pada tahun sebelumnya mendapatkan jatah 8 kelas. Dan setiap kelas diisi oleh 40 orang siswa. Suhardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Pasca surutnya banjir, petugas pemadam kebakaran Sinjai mengevakuasi ular sepanjang 4 meter dari dalam got saat membersihkan drenase. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena keterbatasan alat dan hanya menggunakan tangan untuk menarik ular. Petugas pemadam kebakaran berupaya menarik ular piton sepanjang 4 meter yang ada di dalam selokan di salah satu rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Keluruan Biringiri, Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai pada Sabtu siang pekan lalu. Setelah setengah jam, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi ular piton itu dan memasukkannya ke dalam karung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena minimnya alat sehingga petugas hanya menggunakan tangan untuk menarik ekor ular agar bisa dievakuasi dari dalam saluran air. Ular pertama kali ditemukan saat petugas Damkar melakukan pembersihan sisa banjir. Saat akan memenai tumpukan kayu, petugas mendapati sang ular sedang bersembunyi. Ular tersebut akhirnya dibawa ke Mako Damkar, Sinjai untuk selanjutnya dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Pemukiman ini dengan keberanian, dengan alat seadanya bisa menangkap ular piton tersebut. Berapa jumlah personil Pak? Jadi jumlah personil yang saya kemarin terjukan langsung 5 orang. Oh 5 orang Pak. Ini pasca banjir Pak? Ya, pasca banjir. Warga diimpa waspada karena pasca banjir di Sinjai. Biasanya banyak binatang melata seperti ular masuk ke dalam permukiman atau rumah warga. Handi Mamat Sardi melaporkan dari Sinjai. 18 bendera partai politik peserta pemilu 2024 dari Kabupaten Baru dikirap keliling kota Pangkep. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan partai politik kepada masyarakat. 18 bendera partai politik peserta pemilu 2024 dari Kabupaten Baru di arah keliling kota Pangkep untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangkep. KPU Kabupaten Pangkep menyatakan kira pemilu 2024 ini dilakukan untuk menyusualisasikan informasi kepemiluan di tempat-tempat keramaian sesuai waktu yang sudah ditentukan. Kira pemilu 2024 ini dinilai penting agar masyarakat bisa mengetahui parpol peserta pemilu serta memahami pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Kira bendera parpol ini akan berlangsung selama sepekan sebelum berlanjut ke Kabupaten Maros. Pemilu dari Kabupaten Baru misalnya bendera 18 partai ini akan berada di Pangkep selama 7 hari dan tentunya tujuan daripada ini adalah bagaimana pemilu bisa menjadi sebagai sarana yang terdapat sebangsa kemudian bisa menutupkan partisipasi masyarakat kemudian memperkenalkan seluruh partai peserta pemilu yang di 18 itu tentunya selama beberapa hari di Pangkep itu akan kita menjangkau tempat-tempat kami. Harapan menjelang pemilu 2024 sendiri Pak? Ya harapan kami sebagai KPD tentunya kami tidak boleh sendiri karena kami butuh kipotek-kipotek lain seperti hadinya Portopimda di antara kami ada teman-teman Ormas dan OKP sebagai lembaga yang bisa membantuk kami mensosialisasikan peserta-peserta pemilu di tahun 2024. Kira pemilu 2024 merupakan program nasional dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Pangkep.